Bab 42 Pada saat ini, kebetulan ada sekelompok orang yang hendak turun dari pelabuhan Sian Yang. Beberapa pria yang lelah memimpin beberapa kuda dan diam-diam melaporkan pesan dari rumah. Tidak ada yang tahu bahwa Tuan Muda tidak hadir. Tuan ketujuh memberitahu bahwa Tuan Muda dapat melanjutkan urusannya sendiri. Dan selama Anda kembali dalam 10 hari ke depan, semuanya akan baik-baik saja. Pria dengan pakaian ungu sedikit mengeringit dan dengan bibir merahnya yang merah tua, matanya seperti sumur tanpa dasar yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Menunggang kuda dengan gerakan cepat, laut wajahnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda lapuk oleh unsur-unsur. Perjalanan ke Tangjing ini hanya 3 hari jika kita mengambil jalan pintas. Masalahnya adalah tidak akan ada kota besar di sepanjang jalan dan akan menjadi bencana jika terjadi kesalahan. Kami tidak punya waktu, mari kita ambil jalan pintas. Seorang pelayan berbalik dan menatap pria berbaju ungu itu, dia menyarankan, Tuan, apakah kita akan menyiapkan kereta? Anda belum tidur nyenyak selama beberapa hari, itu tidak perlu. Pria itu menggelengkan kepalanya, sebelum dengan sungguh-sungguh bertanya, apakah ada berita dari Tangjing? Setelah Lady Chu mengalahkan Zan Ziyu, seluruh istana menjadi damai. Hanya ada beberapa ketidaksepakatan kecil tentang siapa yang harus mengawasi Kaisar Muda. Bawahan ini merasa bahwa Lady Chu mungkin akan mengikuti plot salah satu dari mereka. Dia berani, pria itu mendengus, ekspresinya tampak agak suram. Saya ingin melihat siapa yang berani melakukan itu. Kerumunan mengikuti petunjuk pria ini dan semua menaiki kuda mereka. Dalam derap kuda yang cepat, mereka dengan cepat menghilang di jalan kuno Xian Yang. Tak lama kemudian, mereka keluar dari kota, dan melalui gerbang barat, mereka mengambil jalan kecil. Setelah perpisahan yang begitu lama, segalanya telah berubah, dan bahkan orang-orangnya tidak ada lagi. Waktu berlalu cepat, dalam sekejap mata, puluhan tahun telah berlalu. Tiba-tiba, dia bukan lagi gadis muda yang memancarkan kekanak-kanakan, dan dia bukan lagi pemuda yang keras kepala itu. Waktu sekali lagi menarik batas yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka yang berasal dari keluarga, negara, cinta, perang, perpisahan. Namun pada akhirnya, hubungan mereka seperti benang yang tak ada habisnya. Sekeras apapun takdir berusaha menarik, mereka tetap terikat oleh benang merah itu. Angin bertiup dari Yan Bei yang jauh, membelai wilayah kekaisaran Wei yang luas, melewati kekaisaran Liang yang masih hangat, sebelum berubah menjadi bunga mekar di kekaisaran Song, dan akhirnya mencapai gelombang laut yang tak berujung di timur, menghilang ke dalam gelombang. Jalannya masih panjang, dan kita mungkin menghadapi lebih banyak perubahan. Apakah kamu takut? Tidak. Ingat, aku menunggumu. Malam begitu dingin, dengan hanya cahaya bulan sebagai penerangan, bentangan panjang jalan tanah kuno itu remang-remang. Serpihan kenangan dari masa lalu pada akhirnya masih tersaring oleh darah dan perang, membasuh rasa bahagia dan harapan awal. Ketenangan tetap secara logis membagi emosi masa lalu dan tindakan terbaik untuk situasi saat ini. Sangat disayangkan, pada akhirnya, saya tidak percaya pada takdir, saat kuku kuda bergemuruh, malam terasa abadi. Ibu kota Liang yang sudah lama tidak dilihatnya kini tepat di depan matanya. Berita bahwa Jenderal Siuli akan dianugerahi gelar permaisuri tersebar ke seluruh kekaisaran Liang hanya dalam satu malam. Senan, Diansi, Yuelin, Yunmo dan daerah lain menyuarakan protes dalam persatuan. Yang sangat kuat adalah perlawanan dari wilayah selatan. Raja Jingan, Raja Duanshing dan Adipati Huayang telah mengibarkan bendera pemberontakan secara berurutan. Semua kekuatan ini yang telah bersembunyi selama pemberontakan Raja Luo dan absen selama pemerintahan Zan bersaudara, tiba-tiba semuanya melompat keluar, dan dengan slogan singkirkan penyihir, mereka memimpin total lebih dari 180 ribu orang tentara, dan berangkat ke ibu kota Liang. Sepanjang jalan, semua pejabat telah memberikan akses instan ke pasukan mereka. Sundi tampaknya telah meramalkan situasi ini sejak lama dan telah menempatkan 200 ribu tentara dari wilayah timur. Dipimpin oleh susu, mereka menjaga sungai Hansui. 100 ribu tentara dari pasukan Serigala dengan kuat menjaga ibu kota, dan penjaga dibesarkan di semua pos pemeriksaan. Ibu kota sekarang dipersenjatai dengan gigi, dan deretan pedang dan ujung tombak yang rapi membentuk lautan yang tampaknya siap melahap musuh yang akan datang dari selatan. Semua sudah siap, tinggal upacara yang akan berlangsung tiga hari kemudian. Dalam angin musim bugur, karena ada kebutuhan untuk mempersiapkan upacara di Stan Phoenix, seluruh kota jatuh ke dalam darurat militer, dan jalan yang biasanya ramai sekarang benar-benar tanpa kehidupan. Satu-satunya hal yang masih menyerupai kehidupan adalah dedaunan musim bugur yang beterbangan dari pohon sikamor yang tampak seperti kupu-kupu yang bermain-main di bunga. Di kediaman Sundi, seorang Kasim yang mengenakan pakaian pelayan berlutut di lantai. Saat dia melapor dengan suara tajam yang khas Kasim, Tuan Chu bertengkar dengan Meik Siang, dan membuat khawatir Kaisar dan Putri Siao. Pada akhirnya, pelayan ini mendengar bahwa Tuan Chu berjanji untuk tidak meninggalkan kerajaan Liang. Sundi mengangkat alisnya dan bertanya, Apakah kamu yakin? Saya sangat yakin. Meik Siang menangis keras, dan Kaisar Muda telah menghunus pedang. Tuan Chu bahkan telah membakar surat dari Marshal Wei. Kapan Meik Siang pergi? Sebelum langit cerah, dia sudah pergi, dan pemuda bernama Pingan itu mengantarnya keluar. Tuan Chu berkata bahwa dia akan kembali ke kota Suefu. Sundi mengangguk. Setelah sekian lama, dia menyatakan, kepergiannya adalah hal yang baik. Dia hanya akan menghalangi hal-hal dengan tetap di sini. Sosok pria itu tetap tanpa emosi. Dia mengeluarkan dua batangan emas dan memberitahu, Pergi dan lanjutkan. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ini adalah kehormatan saya, Tuan Sun. Setelah pelayan itu pergi, Sundi memanggil salah satu pengawalnya. Setelah berpikir sejenak, dia perlahan berkata, Segera pergi dan cari Meik Siang, pelayan wanita Tuan Chu. Jika dia kembali ke kota Suefu, bantu mengawalnya. Jika dia memutuskan untuk pergi ke tempat lain, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Pria itu segera berkata, bawahan ini mengerti. Sama seperti itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Tak lama, ada seekor kuda yang menangis, dan ia berlari kencang ke kejauhan. Membuka jendela, Sundi hanya bisa melihat sudut bulan sabit. Sekilas, itu tampak seperti alis seorang wanita. Semoga semua baik-baik saja. Kedamaian berlanjut selama dua hari berikutnya. Seluruh istana terdiam, kecuali beberapa arsiparis, tidak ada yang berkomentar. Para pejabat itu ditekan oleh Sundi atau takut pada Chu Kiao, yang masih memimpin banyak hal. Adapun beberapa orang yang melawan yang terkuat, Sundi awalnya bermaksud untuk menangani mereka sendiri. Tetapi sebelum dia dapat bertindak, tentara Siuli telah menjebloskan mereka ke penjara. Setelah mengetahuinya, Sundi merasa sedikit khawatir. Meskipun orang-orang ini keras kepala, mereka pada akhirnya adalah orang-orang yang paling setia kepada Kekaisaran Liang. Mempertimbangkan kesetiaan tentara Siuli kepada Chu Kiao, yang tahu jika mereka akan dianiaya. Dia secara pribadi menuju ke istana untuk berbicara dengan wanita ini yang konon akan mengawasi kerajaan ini. Dia tahu bahwa siasat kecilnya telah terdeteksi sampai batas tertentu oleh Chu Kiao, dan sekarang tidak berani membuatnya terlalu marah. Dengan itu, dia hanya bisa secara diam-diam memberi tahu penjaga penjara untuk menjaga para pejabat lama itu. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur karena keesokan harinya adalah upacara resmi pemberian gelar Chu Kiao. Dan ini adalah pertama kalinya sejak awal Kekaisaran Liang mereka harus menikahkan seseorang dengan almarhum kaisar. Departemen seremonial bergegas siang dan malam untuk memastikan bahwa semua dekorasi cocok dan stand phoenix dapat diselesaikan. Pada saat ini, pejabat yang tak terhitung jumlahnya duduk-duduk merencanakan untuk diri mereka sendiri. Tidak ada yang tahu kemana Kekaisaran Liang akan menuju, dan semua keluarga bangsawan terfokus pada arah yang akan diarahkan oleh wanita ini, yang memiliki hubungan dekat dengan begitu banyak orang berkuasa, menuju Kekaisaran ini. Apakah dia pada akhirnya akan menjadi bawahan yang setia, atau tiran yang rakus? Apakah dia akan meninggalkan masyarakat seperti itu, atau akankah dia mendirikan kediktatoran seperti Yanbei? Tidak ada yang tahu, setelah hari berikutnya, apakah Kekaisaran Liang masih dipimpin oleh keluarga Xiao? Itulah pertanyaan persis yang dimiliki kebanyakan orang malam itu. Seluruh pasukan Siuli sangat pendiam. Para prajurit tidak goyah sedikitpun tentang desas-desus itu. Saat sinar bulan yang dingin menyinari seluruh perkemahan dalam cahaya keperakan, orang dapat melihat bahwa dasar untuk pelatihan sama sekali tidak ada orang. Tabir tenda utama He Xiao bergetar, dan seseorang yang mengenakan jubah hitam menutupi seluruh wajah masuk. He Xiao kebetulan sedang minum di mejanya, mengenakan pakaian coklat biasa. Dengan rambutnya yang acak-acakan dan kerahnya yang tidak dikancingkan, orang bisa melihat otot dadanya yang berwarna perunggu. Ini adalah pemandangan kekasaran yang langka dari jenderal ini. Melihat pengunjung itu, dia sedikit mengeringit, tetapi tidak berbicara. Pengunjung melepas topinya, memperlihatkan wajah cantik dan tersenyum ringan, dia berkata, minum di tengah malam, sejauh yang saya tahu, adalah pelanggaran hukum militer. Melihatnya, He Xiao tidak berbicara, dan hanya terus minum. Chu Kiao berjalan dan duduk di depannya, mengangkat kepalanya sedikit. Dia bertanya, apakah kamu tidak akan mengundangku untuk minum? Dengan dentang, He Xiao dengan santai melemparkan cangkir anggur. Dia tidak repot-repot menuangkan untuk Chu Kiao. Chu Kiao tidak terpengaruh saat dia dengan sungguh-sungguh menuangkan secangkir dan menenggaknya dalam satu tegukan, hanya untuk merasakan beban alkohol sepenuhnya. Seolah-olah dia baru saja menelan sebongkah batu bara panas. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, minuman keras yang begitu kuat. Melihat bahwa He Xiao masih belum berbicara, dia menjadi sedikit serius dan bertanya, Jika aku tidak datang untuk mencarimu, apakah kamu tidak akan pernah datang untuk mencariku? He Xiao dengan ringan mengangkat alisnya dan menatapnya sebelum diam-diam bertanya, aku merasa sangat aneh. Bagaimana mungkin kamu masih bisa tersenyum dan tertawa? Mengapa tidak situasi ini jauh lebih baik daripada saat kami harus mempertahankan Be Ishuo? Melihatnya, He Xiao tiba-tiba berbalik dan tertawa kecil. Memang, itu jauh lebih baik. Dengan begitu banyak kekuatan, itu akan jauh lebih baik. Chu Kiao mencondongkan tubuh ke depan, dan matanya bersinar seperti bintang yang bersinar di tengah malam. Saat dia dengan dingin bertanya, He Xiao, apakah menurutmu aku orang seperti itu? Meskipun dia tahu situasinya, ada kemarahan dan frustrasi tertentu yang tidak bisa dia tekan apapun yang terjadi. He Xiao menatap langsung ke mata Chu Kiao. Dalam ekspresi dingin, ada kemarahan, tapi ada juga simpati. Chu Kiao setengah berlutut saat dia membungkuk dan membisikkan beberapa kata di telinga pria itu. He Xiao awalnya tidak terlalu keberatan, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Mengangkat kepalanya dengan tersentak, dia memelototi wanita pemberani ini. He Xiao, Chu Kiao tersenyum padanya, dan dalam ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia bertanya, Apakah Anda bersedia membantu saya? Jenderal muda ini berpikir lama sebelum akhirnya mengungkapkan senyuman. Mengulurkan tangannya, mereka melakukan high five dan saling berjabat tangan, seperti dulu. Saat malam turun sekali lagi, ada sekelompok orang yang bergegas di jalan setapak. Tiba-tiba kelompok lain muncul di depan mereka. Pria terkemuka menarik tali kekang kuda. Saat kuda yang masuk melesat lewat, orang-orang dalam kelompok yang masuk tiba-tiba berhenti dan turun dari kudanya, dan dengan keras memanggil, Tuan Muda keempat. Malam itu benar-benar ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya bentrok dalam kamuflase kegelapan, diam-diam menunggu upacara. Malam terasa seperti keabadian. Saat ayam jantan menyambut keesokan harinya, matahari terbit, segera menyinari seluruh dunia dalam kemuliaan sinar kemasan. Di istana, Raja Runan, yang rambutnya hampir seluruhnya memutih, membacakan wasiat mendiang kaisar. Setelah itu, dengan gemetar, dia berlutut. Mengenakan gaun keberuntungan yang disulam dengan sulaman burung finiks dan awan, Chu Kiao mengenakan gaun kepala yang terbuat dari 18 buah giyok rubi. Di pinggangnya, ada ikat pinggang emas yang diwarnai dengan warna umu kerajaan. Karena ini adalah pernikahan dengan mendiang kaisar, bahkan gaun keberuntungan ini sebagian besar berwarna hitam, dan finiks warna-warni juga disulam dengan warna yang lebih gelap, dengan benang emas yang jarang digunakan untuk awan, dan banyak dari permata yang dipilih adalah yang berwarna gelap. Dalam warna, dengan gaun itu, Chu Kiao tampak rapi dan pantas, namun ada rasa muram yang membuat orang mengalihkan pandangan mereka. Saat kereta finiks memulai perjalanan dari istana utama, ia melewati lapangan Zhang Yu, jalan Mawa, gerbang Anhua, gerbang Taikin, gerbang Taian, dan bahkan keluar dari istana Jinwu dan memasuki jalan King Yun di mana hanya tinggal orang-orang terkaya, sebelum berbelok di jalan Tianqi dan menuju ke stand finiks di kuil leluhur. Di sepanjang rute, semua warga sipil berlutut, meneriakan kata-kata hormat, dengan kepala terkubur dalam-dalam di tanah. Saat rombongan lewat, ia menendang awan debu yang sekilas tampak seperti badai pasir. Di dedaunan musim bugur yang berguguran, pakaian hitam menutupi seluruh ibu kota liang. Langit tampak begitu biru dan tinggi, dan matahari tampak begitu jauh. Semuanya tampak begitu indah, sehingga tampak seperti mahakarya dari seorang seniman ahli. Kemuliaan kekaisaran tampaknya menutupi dan menyembunyikan lapisan darah yang mengalir di jalan menuju kenaikan. Saat kereta berhenti, orang dapat melihat bahwa dudukan finiks dengan 366 anak tangga dari batu giok, tingginya hampir 100 kaki. Berdiri di atasnya, orang bisa melihat seluruh Tang Jin. Bahkan keagungan Istana Jin Wu tampak pucat jika dibandingkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!